Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta. Data kemarin, kasus positif di Jawa Timur tembus 3.000 kasus. Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan lantaran jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Meski penambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menurun, namun secara total kasus sudah tembus 3.000 kasus. Jumat kemarin merupakan lonjakan tertinggi kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, yaitu mencapai 502 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduga penambahan pasien COVID-19 akibat mobilitas warga yang menggunakan pesawat terbang. Sedikitnya, 1.400 sampai 1.500 datang dan pergi melalui Bandara Juanda, Surabaya. Faktor lain, banyak PDP setelah tes swab hasilnya positif. Jumlah yang diumumkan kemarin itu adalah kejadian laboratoriumnya baru umumkan kemarin. Padahal itu sebenarnya hasil pemeriksaan 3 hari berturut. Jadi bukan kemarin langsung naik 500 begitu, bukan. Tapi sudah beberapa hari hasil labnya keluar, kemudian diumumkan kemarin. Apapun, tapi apapun jumlah berarti ada jumlah yang positif sebanyak itu. Nah, kemudian kita pelajari. Yang dari sebanyak itu dari mana saja kok bisa menjadi positif? Ternyata 51 persen berasal dari PDP, kemudian 34 persen berasal dari OTG, sisanya dari ODP. Jadi kemudian kita juga lihat kabupaten, kota yang mana yang banyak. Yang banyak dari Surabaya sebanyak 311. Kemudian dari Situarjo 57. Kemudian dari Gersik 26. Dan dari Kabupaten Propolinggo 31. Kemudian kita pelajari dari mana saja ini asal klasternya. Yang Propolinggo tadi, 8 masih ada hubungannya dengan kasus temborok. Kemudian 11 dari tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kemudian 12 dari para pemudik yang kemudian di-screening, yang rapid, yang kemudian reaktif, dilanjutkan dengan swab. Nah, itu hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.